Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung pemisah meliburkan aktivitas seluruh sekolah sejak Senin kemarin. Kegiatan belajar mengajar dialihkan ke rumah masing-masing pelajar selama 14 hari ke depan, dan kebijakan tersebut diterbitkan untuk mengantisipasi penularan virus corona atau COVID-19. Selama libur aktivitas sekolah, Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpo PP Kabupaten Bandung bersama unit Marga Asih menggelar inspeksi ke berbagai warnet di wilayah Marga Asih untuk memberikan teguran kepada pelajar agar melakukan pembelajaran di rumah selama libur. Puluhan pelajar tersebut dengan asyik bermain di warnet tidak mengindahkan para petugas Satpo PP. Pihak Satpo PP memberikan teguran kepada siswa yang sedang bermain di warnet dengan diberikan arahan. Menurut Camat Marga Asih, AC Pruswandi, pihaknya telah berkoordinasi dengan dinas pendidikan. Dari unsur kewilaian melaksanakan arahan disdik untuk dilakukan patroli ke warung internet selama masa belajar di rumah. Ya kami akan melakukan upaya untuk penertiban apabila ada siswa-siswa yang memang di waktu-waktu hari kerja atau jam sekolah itu keluyuran. Karena kan ketentuannya ya bukan libur tapi belajarnya dipindahkan di rumah gitu. Artinya ya siswa harus tetap berada di rumah dengan melaksanakan ya belajar sendiri gitu. Ya kalau nanti ditemukan ya ada siswa pada saat hari kerja jam sekolah gitu ya yang seharusnya dia belajar di rumah tapi keluyuran atau ya berada di tempat yang lain lah gitu ya dengan tanpa alasan yang jelas ya kita akan ya minima ditegur lah ditegur dulu ya untuk supaya dia kembali melaksanakan belajar di rumahnya gitu. Patroli akan terus dilakukan selama libur sekolah untuk meminimalisir terjadinya penyebaran virus corona di kalangan pelajar serta memberikan himbawan kepada pelajar agar belajar di rumah saat jam sekolah.